Dan sebagian masyarakat merasa cukup mahal. Media kemudian menuntut bahwa imunisasi harga mati. Harusnya imunisasi diberikan dengan harga terjangkau buat anak-anak? Nah, jadi soal COVID ini bukan cuma sekedar, bukan sekedar kesehatan vaksin disuntik beres. Enggak, ini ada komunikasi yang tolong dibantu sama kawan-kawan di sini. Di mana orang kita motivasi, kita ajak untuk melakukan pelaku-pelaku untuk pencegahan COVID-19. Tanpa maksa, baik lingkungan maupun denda hukuman dan sebagainya. 102 tahun yang lalu Indonesia, Hindia, Belanda saat itu sudah pernah kena pandemi flu. Ya namanya pandemi pasti seluruh dunia ya. Indonesia pernah dan kita punya rekamannya, punya ingatannya, punya arsipnya yang merekam apa yang terjadi saat itu. Tentang filosofi stoatisme namanya, pemahaman yang mengajarkan saya tentang dikotomi kendali. Yaitu pemahaman bahwa ada hal-hal yang bisa kalian kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan.